Masya Allah, ini kalau ada airnya, kayaknya nyurup dibikin air mancur gitu ya, indah kayaknya ya, kalau dibikin air mancur tuh, ini apa, udah di kawat-kawat ini, waktu saya makan ada yang komen, katanya Kang, itu kan namanya kapal selam, ini kalau cabun gak jauh dari nasi, itu sampai dua buat kapan satunya, buat nasi siang, makan siang, ini kan sarapan, dua pertanyaan, A, B, C, eh berarti tiga, salju atau batu, terus yang satunya apa, tinggal dicontreng Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kebar teman-teman, sehat semua, saya doakan, mudah-mudahan kalian ada dalam Dewan Rasulullah SAW, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin Nah, di video kali ini, teman-teman, saya lagi ada di daerah Uspan ya, tapi saya sebelum pulang, saya mampir dulu ke salah satu tempat, yaitu sumur bekas sejarah ya, peninggalan Rasulullah mungkin ya, udah banyak orang yang pada datang kesini, bahkan jainnya abu itu ngambil airnya ini dapat airnya satu ini, satu galon, tuh dia masih kurang katanya, lagi ngambil botol nah, ini juga disini ada kang sobat ini sekitar 60 km ya, dari tempat kita iya, iya Masya Allah, tuh nah, jadi ini salah satu sejarah ini ya, yaitu sumur bekas Rasulullah dulu waktu melintas dari Madinah, eh, Mekah, Madinah, ini perjalanan Mekah, Madinah ini lewat sini nah, sekarang saya mau pulang lah, karena udah cuaca, udah panas ya, jadi tonton terus video saya sampai selesai nah, seperti apa sih, di perjalanan pulangnya nih, nanti ada obrolan-obrolan yang sangat menggelitik nih, di dalam mobil, cak abu ini, mantap jadi, karena cuacanya juga udah panas, tuh, jadi abu juga udah merunguk-merunguk karena lapar ya, karena belum sarapan sih, bui kalau saya makan terus, kalau saya di mobil, tadi lumayan sekarang mau pulang, bui pulang kan ya, yuk depan-depan, kak ngacing kok depan terus ya, depan lah, saya males pakai sabuk ya, kalau di depan itu enakan di belakang ya, itu enakan di belakang, kalau duduk itu adek yang bikin kuang kan di depan enggak, di belakang sana, sana di depan tuh, lihat teman-teman, sarapan masih numpuk ini mau di mana sarapannya, bui mau di mana sarapannya di mana yang enak ya, ini pedang pasir pedang pasir lah, mampir nah, teman-teman jadi, saya sekarang mau ngejawab pertanyaan ya karena banyak pertanyaan teman-teman yang nanya apa sih, katanya, kalau kaburan-kaburan itu apa nah, sekarang saya mau jelasin jadi, namanya orang kaburan itu enggak punya majikan enggak punya kapil keluar dari kapil jadi, keluar begitu saja tanpa pamit jadi, keluar dia nyari kerjaan di luar nah, itu namanya dibilang orang kaburan jadi, bebas mau kerja di mana saja kayak di Indonesia nyari-nyari kerjaan sendiri gitu karena dia kan enggak punya majikan gitu jadi, antinya orang kaburan itu intinya itu gitu kabur dari majikan apa sih, Buy? oh, tas dikira saya molen tadinya, saya bilang habis Masya Allah ini cuacanya sangat enak ya saya bawa penjajah penjajah bawa apa, Buy? penjajah makanan aduh, kacau, Buy bahkan Kang Sobat tuh udah enggak tahan pengen makan ini harus berhenti dulu, Buy iya, nanti dimana cari yang enggak ada cari yang enggak ada ada, ada, ada oh, perjalanannya seperti ini ya perjalanan perkampungannya ini namanya kampung Uspan ini salah satu kampung yang ada di pinggiran kota Jidah dari kota Jidah ini 60 km-an ya, sampai sini bahkan di sini juga ada salah satu bata, Buy bata merah ya ini, bata kayak begini nih, yang merah mana sih? di sini tempat penghasilnya, Kang oh, gitu penghasil batu-bata penghasil batu-bata karena tanahnya merah, Buy bukan pasir kayak di tengah-tengah kota Jidah ya beda jadi dari sini Buy iya kan enggak mau berhenti di matam apa saya bayarin kalau matam udah buka ya, pengen makan barang gitu ngeriung di Itipsi ada enggak? udah buka belum? ini juga belum buka ini kan enak mana? hasil terpontak iya kalau udah buka ya berarti harus abis dohor kesininya iya oh, itu kan sobat makan di mana ini pokoknya nyari tempat yang enak ajalah yang enggak panas ya iya oke teman-teman nanti dilanjut sarapannya ya saya sekarang mau nyari tempat yang sejuk dulu untuk sarapan karena kalau enggak sarapan kalau di channel Jaya Mata itu kurang sempurna jadi selalu harus ada sarapannya walaupun cuma makan molen nanti aja channel lapar channel lapar ya bagus ya makan terus nah, oke teman-teman saya sama rekan-rekan itu mau sarapan dulu ya ini salah satu tempat taman paling indah kayaknya ini lihat di belakang saya tuh aduh ini sarapan udah dibawa Masya Allah terbarok Allah nah, saya pernah bikin video tuh di benteng itu tuh buha itu juga bekas peninggalan sejarah ya ini jembatannya bagus banget ini lihat boy taruhin jembatannya tapi ini banyak sampah boy sembarangan mungkin bekas orang pada sarapan ya benteng Usmani ya itu yang depan itu ya tempat tahun ya Masya Allah lihat teman-teman sampai indah kayak begini ya bu seperti ini mantap aboy bawah itu ini beli kemarin yang bener iya bagus bu tuh tamannya indah banget ya bu itu ada rumah-rumahnya bu enggak 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 apa-apa kesana jadi kita agak terduduk sedikit bu itu di bawah itu tuh enggak boleh ini untuk peralon peralon air bu ya oh banyak airnya tuh bahkan ada airnya bu ini rumah apa ya dinamu dinamu air Masya Allah Barakallah ini indah banget ya lihat pemandangannya ini masyarakat yang sungguh luar biasa bu ini disediakan bak sampah bu berarti banyak orang kesini bu cuma sarapan doang ya tenang dari sini saya mau kesini dulu boy jangan dulu boy menge-review sebentar nih masal teman-teman lihat seperti ini ya ini apa ini hijau-hijau ini oh dicet dikir saya rumput hmm tamannya sungguh indah sekali tuh kang sobat juga disana ada ini ini semacam bunga tapi dari plastik ya Masya Allah indah banget ya kelihatannya ya batu-batunya aduh ini luar biasa masya Allah ini kalau ada airnya kayaknya nyurup dibikin air mancur gitu ya indah kayaknya ya kalau dibikin air mancur tuh ini apa udah dikawat-kawat ini untuk bunga cuman bunganya bunganya bunga plastik Masya Allah tuh udah pada rontok gini ini susah nih mau naiknya ini tinggi pikir saya enggak tinggi mantep tang lihat ha iya nyala ini nih lampu nih tuh ini aja nih bunga-bunga ini dari plastik enggak kan indah banget kelihatannya ya tuh Masya Allah teman-teman lihat seperti ini dibikin ini kayak bata padahal bukan bata ini dikira saya bata merah tau-tau coran Masya Allah indah banget bener-bener ini saya biasa lewat kesana itu jalur uspan itu suka lewat lewat enggak pernah mampir sekarang mampir penasaran sih ini batu dikira saya batu padahal ini coran ini coran ini cuman dibentuk dibikin batu coran ini ini kayak ada rumah-rumah gitu ya saya mau sampai sini nih pantesan apalagi kalau malam indah kalau malam kelihatannya itu karena apa karena ada lampunya nih penerang sayangnya ini jauh dari kota jidah kalau deket pasti rame ini orang yang pada kesini nah yang hijau ini ini bukan rumput ini karpet kayaknya apa-apa ini saya penasaran oh iya ini karpet teman-teman tuh bukan rumput tuh karpet masalah indah banget ya pantesan kelihatan dari jauh indah ya nah kalau ini rumput asli ini mah tuh bunga-bunganya aduh gak boleh keinjek ini lewat mana saya lewat sini nah kalau ini bunga asli indah banget karena aja ini aboy udah nunggu disana bung sarapan nah teman-teman sekarang saya mau mulai sarapan ya bismillah boy bismillahirrahmanirrahim nih saya sarapannya bismillahirrahmanirrahim si omay itu kang sobat apa itu mp-mp tapi kapal selam katanya saya gak tau sih bukan orang palembang waktu saya makan ada yang komen katanya kang itu karena namanya kapal selam ini kalau cabu gak jauh dari nasi nasi itu sampai dua buat kapan satunya buat nasi siang makan siang ini kan sarapan iya ini udah jam semua makan gak ada yang masak makan siangnya kapan ini mantep ya saya mau makan si omay tapi pakai lontong nih oke 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 ini mau ada yang ngegigit enggak 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 sumpah enggak saya enggak taruh kenapa kok kenjaya ngomongnya pak sumpah biar percaya ada yang komen kan orang Arab Allah orang Arab juga sama ya aduh ini mantep enggak lah sarapan di salah satu taman indahnya taman di benteng gimana enggak bu ya enggak jauh dari nasi empe nanti dilanjut setelah sarapan sekarang saya mau fokus sarapan dulu karena lapar ini perjalanannya udah lumayan jauh waktunya juga udah siang nanti dilanjut pulangnya oke 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 nah oke teman-teman sekarang saya sarapan yaudah perutnya udah kenyang ya Masya Allah indah banget bu mau langsung pulang kan sobat kita lihat udah kekenyangan kan abu cuma sekarang saya enak enggak bawa mobil bisa tidur nah saya mau ngasih pertanyaan tolong dijawab ya dengan jujur kelihatannya ini apa dua pertanyaan A, B, C eh berarti tiga salju atau batu terus yang satunya apa tinggal dicontreng kayak di sekolah apa kapur nanti siapa yang tahu udah jadi kira-kira aja soalnya saya aja enggak tahu ini apa yang putih ini tuh kelihatannya apa ya sengaja saya dari jauh kameranya enggak dideketin yuk pulang nah sekarang saya mau pulang ya ke jidah jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja sekindah saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam